Sementara itu, Saudara Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Provinsi Aceh mencatat realisasi perpajakan Aceh jauh di bawah angka target penerimaan pajak nasional tahun ini. Realisasi perpajakan yang terkumpul hingga akhir September sebesar Rp2,58 triliun, sedangkan target nasional penerimaan pajak sebesar Rp4,52 triliun. Hal ini dikarenakan penyerapan anggaran daerah menurun akibat reko-fushing anggaran. Penerimaan perpajakan di wilayah Aceh tahun ini masih di bawah angka target nasional, yaitu sebesar Rp4,52 triliun. Namun yang bisa dikumpulkan dari pendapatan pajak sebesar Rp2,58 triliun terhitung dari awal Januari hingga September 2020. Kegiatan penerimaan pajak ini dilakukan melalui berbagai cara penyuluhan, pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum. Di arah pandemi, proses penerimaan pajak dilakukan secara selektif karena perekonomian warga, pelaku UMKM maupun pengusaha di Aceh saat ini tidak setabil. Angka penerimaan pajak merosot karena adanya relokasi atau refocusing anggaran yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19. Kemungkinan besar turun karena dengan kondisi adanya penurunan atau realokasi atau refocusing anggaran. Nah tetapi proyek-proyek ini kan tetap berjalan. Proyek-proyek yang terkait dengan belanja modal itu adalah mempunyai peran kegiatan multiplier yang kuat kepada pelaku-pelaku usaha, termasuk sektor perdagangannya. Nah ini walaupun relatif turun tapi tetap bisa menggerakkan perekonomian dan sehingga disananya fungsi pajak juga akan bisa lebih meningkat lagi penerimaan. Selain itu, perekonomian Aceh sangat tergantung pada belanja pemerintah, sehingga penyerapan anggaran APBA maupun APBK harus diupayakan dengan maksimal, agar capaian penerimaan pajak bisa meningkat hingga batas waktu akhir tahun ini. Nova Miss D&T, Kompas TV, Banda Aceh